Gedung Majelis Kebangsaan Perancis akan berfungsi sebagai sesuatu yang baru. Rabu lalu beberapa rumah lebah telah diletakkan di atas atap gedung ini. Rencananya, tiga sarang yang berisi lebah-lebah ini akan dikembangbiakkan selama beberapa bulan untuk membantu penyerbukan tanaman agar menghasilkan buah. Presiden Badan Pengawas Peternak Lebah Perancis, Thierry Rouroselle, tidak yakin lebah akan mengubah sistem pemerintahan mereka, meskipun berada di lokasi baru. Ada pun proyek ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat dan politisi. Kami pikir ini adalah kesempatan bagus untuk mendidik anggota masyarakat dan politisi tentang peranan lebah. Bukan hanya dalam memproduksi madu, tentu saja, tetapi juga untuk penyerbukan, bekerja untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dengan membantu penyerbukan tanaman kota yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Bagi kami, ini adalah simbol yang besar. Beberapa lokasi lain di pusat kota seperti Gedung Opera Garnier Paris dan restoran Tour d'Argent juga telah menjadi rumah para lebah-lebah.